Penderitaan ketiga saudara, penderitaan yang terakhir yang kita bahas pada sore hari ini adalah Penderitaan saat Yesus dicambuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Yesus dicambuk itu bukan sama orang Yahudi saudara, bukan Tradisi cambukan Yahudi itu maksimal 40 kali Tapi Yesus dicambuk itu sama orang Romawi Cambukan Romawi itu bisa lebih dari 40 kali Dan sangat brutal Tidak ada batasnya cambukan Romawi itu, sangat brutal Saya bersyukur saya menemukan sebuah video yang bisa menolong saya untuk Supaya Bapak Ibu boleh melihat bagaimana itu cambuk Romawi itu Silahkan Nah ini cambung yang digunakan untuk hukuman di luar orang Romawi Bangsa Romawi, jadi ini menggunakan gagang yang terbuat dari kayu Lalu di ujung gagangnya itu ada tali Ini ada tali dan di ujung talinya itu, itu ada bulatan-bulatan mesi atau timah Saya boleh sambil angkat ya Pak ya Boleh, nah ini kelihatan ya, jadi ini terdiri dari gagang kayu Ada beberapa helai, bisa dari kulit atau tali dari bahan kayu biasanya, ya kulit kayu Lalu di ujungnya ini ada bulatan-bulatan Ini kayaknya dari timah ya Ya Wow, jadi gestures ini ternyata bukan cuman bulatan tok-bulat, tapi ternyata ditambah ada kecil-kecil ini Ini pasti lebih sakit, ini sama aja kalau kita dilemparin ini nih, kalau dicambuk ya pakai ini Dan sudah pasti hasilnya badan atau tubuh yang kena ini ya hancur nih kena begini Ya Dan bentuk-bentuk Ini yang lebih sadis ya, tapi kalau nggak salah saya pernah lihat yang di film itu, cabuknya ada yang kayak seperti pengait begitu Betul, betul, ya jadi ujungnya itu memang bermacam-macam Kalau bentuk umumnya seperti ini, tapi di ujungnya itu ada yang berbentuk bola-bola besi atau timah Dengan permukaan bergerigi, ya lebih sakit tentu ketika dicambuk Dan ada juga yang di ujungnya itu, itu dibuat paku besi atau tulang belulang yang sudah diruncingkan Nah, lebih kelihatan visualisasi ketika kita menyaksikan film kisah penyaliban The Person of the Christ misalnya Oke, oke Nah, itu ketika Yesus dicambuk itu, cabuk itu menempel di kulit dan ditarik, menyopeng di kulit Jadi dagingnya pun terangkat Dagingnya ikut tercabik Ya, ya, ya Kalau saudara menyadari Kalau saudara mengakui bahwa saudara orang yang bersalah dan berdosa Lalu saudara harus dicambuk dengan campuk yang seperti itu Saudara mau menerima gak? Saudara salah nih Saudara berdosa nih Dan saudara harus dicambuk dengan campuk seperti itu Saudara mau menerima gak? Kalau saya sulit menerima Saya yakin juga saudara sulit menerima Mending diumum yang lain Karena dicambuk seperti itu sangat menyakitkan Sangat menderita Bahkan bisa mematikan katanya Tapi Yesus tidak berdosa Yesus tidak bersalah Yesus dengan rela Tanpa bersumut-sumut Tanpa protes Mau menerima campukan Demi campukan itu Untuk Bapak Ibu Dan untuk saya Ini saatnya kita menyadari kembali keadaan kita Dalam Masmur 103 ayat 10 Dikatakan demikian firman teman Tidak dilakukannya kepada kita Setimpal dengan dosa kita Tidak dibalaskannya kepada kita Setimpal dengan kesalahan kita Toba saudara simak kalau kata tidak saya hilangkan Jadinya demikian saudara Dilakukannya kepada kita Setimpal dengan dosa kita Dan dibalasnya kepada kita Setimpal dengan kesalahan kita Kalau itu yang dilakukan Allah kepada kita Saudara bayangkan betapa mengerikannya Tapi Yesus mau menang Seluruh dosa dan kesalahan kita Ketika mengingat siapa diri kita Yang penuh dosa dan kesalahan ini Satu-satunya hal yang layak Yang kita terima adalah neraka Di dalam perapian yang selama-lamanya Yang kekal itu Sorga sama sekali tidak mungkin kita terima Kecuali oleh anugerah pengorbanan Kristus Di kayu salib Sorga tidak mungkin kita terima Kecuali oleh anugerahnya Yesus mau menerima salib Yesus mau menerima hukuman Dan siksaan Menanggung cambukan demi cambukan Karena kasihnya kepada kita Mari kita Sampai jumpa di video selanjutnya